Menjelang perhantikan besi yang tanggal 20 Oktober ini, yang pertama tentunya kami menyiapkan satu peleton inti dalmas dan satu peleton kerangka dalmas. Kebetulan pores landak menjadi salah satu pores penyangga untuk wilayah Pontianak. Seadanya nanti di wilayah Pontianak terjadi demo besar-besaran. Jadi pasukan yang tadi kami siapkan, baik peleton inti maupun peleton kerangka bisa setiap saat bergerakkan. Dari uang yang lalu sudah dilatihkan kepada persen kami yang masuk dalam peleton kerangka maupun inti untuk latihan dalmas. Kemudian di luar itu pun kami melakukan kegiatan preemptive maupun preventive. Kegiatan preemptive sendiri, kami dari jajaran pores maupun posek jajaran sudah melakukan kegiatan penggalangan. Terutama kepada lapisan mahasiswa dan pelajar seluruh Kabupaten Landak, di mana kami sudah masuk ke sekolah-sekolah maupun ke kampus yang ada di Kabupaten Landak. Terakhir kemarin, hadis 9 juga kata ingin melaksanakan fokus grup diskusi, di mana audiennya adalah mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Landak. Tema yang kita bahas terkait masalah keberagaman kita dalam ruas adalah terkait masalah. Terakhir kemarin, kami mengajak para mahasiswa untuk tidak ikut aksi ujur asa seandainya nanti terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Harapan kami, mereka fokus pada kegiatan pelajar dan wajar, dan menunggu tugas kepolisian, khususnya menjaga situasi Kabupaten Landak tetap kondusif. Pengalangan-pengalangan dan kami juga melakukan kegiatan preventive, yaitu berupa operasi cipta kondisi. Harapan kami dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan itu, situasi Kabupaten Landak yang saat ini sudah kondusif bisa.